Oke guys, yuk kita spill mesin-mesin yang digunakan dalam proses pembatan sepatu. Yang pertama, mesin cutting. Dalam sekali potong, mesin ini mampu menghasilkan banyak komponen sepatu. Berikutnya, mesin emboss. Mesin ini digunakan untuk mengapres variasi pada sepatu agar ada kesan timbul atau berlubang pada komponen sepatu. Selanjutnya, ada mesin jahit. Mesin jahit flatbed digunakan pada tahapan awal penjahitan upper sepatu. Mesin jahit postbed digunakan untuk jahit komponen-komponen sepatu. Mesin strobel digunakan untuk menjahit strobel pada upper. Selanjutnya, masuk ke mesin hand sponching. Mesin ini berguna untuk membuat lubang tali sepatu. Mesin terakhir adalah mesin injection molding. Mesin ini berguna untuk mencetak opsel sepatu. Kalian pengen kita spill apa lagi nih? Komen di bawah ya!